Seperti kita ketahui, kalau orang toksik merupakan individu yang memiliki perilaku dan sikap yang merugikan orang di sekitarnya, entah itu secara emosional, mental, dan seringkali fisik. Mereka sering menunjukkan pola perilaku yang mengganggu dan beracun atau merugikan orang lain, yang dapat menyebabkan stres, ketidakseimbangan mental, serta ketidakbahagiaan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Pada video ini, gue mau kasih beberapa ciri yang lebih spesifik lagi mengenai orang toksik yang wajib lo hindari biar lo gak ikut-ikutan jadi toxic people. Ciri orang toksik yang pertama, yaitu selalu bersikap negatif. Kalau lo ketahui, orang toksik itu cenderung selalu bersikap negatif, mereka seringkali menarik orang lain ke dalam siklus negatif diri mereka. Biasanya mereka sering mengeluh secara berlebihan, selalu melihat sisi buruk orang lain dari segala hal, serta suka banget perentahkan semangat dari orang lain. Ciri yang kedua, manipulatif. Biasanya orang toksik sering menggunakan manipulasi emosional atau psikologis untuk mencapai tujuan mereka. Mereka dapat memanfaatkan kelemahan orang lain, memainkan perasaan, atau mengancam untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketiga, tidak bertanggung jawab. Mereka cenderung gak mau mengakui salahan dari diri sendiri, dan selalu mencari kambing hitam untuk masalah yang mereka ciptakan. Mereka enggan mengambil tanggung jawab atas tindakan maupun perkataan dari diri mereka sendiri. Keempat, meremehkan dan menyeluruhkan orang lain. Orang toksik sering meremehkan, mengkritik maupun mencomoh orang lain, bahkan di depan umum. Mereka cenderung menyingkirkan opini dan perasaan orang lain tanpa mengindahkan perasaan mereka. Kelima, menghisap energi positif. Interaksi dengan orang toksik dapat sangat amat mengelahkan, karena mereka sangat menghisap energi positif dari orang lain. Mereka dapat menjadi begitu sangat memerlukan perhatian, atau selalu berpusat pada diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan dari orang lain. Kenam, kontrol dan dominasi. Orang toksik sering mengendalikan dan mendominasi hubungan maupun situasi. Mereka merasa gak nyaman jika orang lain memiliki pandangan atau pendekatan yang berbeda dengan pemikiran mereka. Ketujuh, gak mau merasa bersalah. Mereka cenderung gak mau merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Bahkan ketika tindakan itu merugikan orang lain, mereka bisa menjadi kebal terhadap perasaan atau kerugian orang lain. Delapan, memecah belah hubungan sosial. Orang toksik sering menciptakan konflik antara orang lain dan menghasilkan suasana yang gak sehat dalam kelompok sosial maupun lingkungan kerja. Sembilan, tidak menghargai batas-batas pribadi. Mereka cenderung mengabaikan batas-batas pribadi atau ranah privacy orang lain dan dapat berusaha untuk mencampuri urusan pribadi tanpa seizin orang lain. Terakhir, kehadiran perasaan cemburu dan dendam. Biasanya nincu orang toksik selalu merasa cemburu terhadap kesuksesan, penghargaan maupun kebahagiaan orang lain dan mereka dapat mengembangkan perasaan dendam yang aman sangat kuat. Nah, itu tadi 10 ciri orang toksik yang wajib perlu hindari. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.